oke lor ketemu lagi bareng channel saya memang anwar nah kesempatan video kali ini duh cuaca masih pagi eh sekarang kisaran jam 6 lebih 40 ya nih jadi sekarang saya video seputar padi yang umur 75 hari nah alhamdulillah sudah keluar malai nah jadi intinya barokallah alhamdulillah keluar padi umur 75 hari ya kurang lebihnya sekarang di hari bulan romadon semoga puasanya pada lancar alhamdulillah ketemu di channel youtube mamang anwar jadi ini penanaman padi sampai sekarang alhamdulillah sehat ya karena rutin pengecekan jadi untuk sementara ini tidak ada yang patah ini ya patah tangkai patah tangkal oke lah oke lah saya sekarang penyemprotan mau penyemprotan pungisida amistartop sama mkp sama gibropanen ya untuk pengisian biar si bulir padi ini berbobot ya sampai ke pangkal-pangkalnya oke lor ketemu lagi bareng saya memang anwar kesempatan pagi hari ini semoga pada sehat selalu ya tentunya bulan puasa semoga puasanya pada lancar video kali ini seputar penyeprayan padi yang umur 75 hari masa pembuahan masa bobot gitu nah jadi ini bahannya yang saya sudah siapin ya itu alat semprotnya ini semprotan modifikasi ini yang sudah dipermentasi tadi pagi habis sahur saya mencampurkan kesini untuk takarannya amistartop terus mkp ini mkp kelihatan ini mkp pupuk pak tani kemasan saya beli kemasan yang 500 gram jadi bisa ngecer kalau 1 kilo kan harganya 55 ribu ini dapat 27 ribu ini cari yang harga 27 ribu 500 gram gitu ya karena petakan sawah saya cuma 3 petak gitu ya terus yang ketiga gibro terus sebetulnya saya juga bawa ini cerakron buat insektisida nah fungisinya ini yang ini dulu ya ini buat nutrisi dari pangkal buat menjaga si batangnya biar kokoh terus menutrisi ke atas ke buah ya ke buah nah itu untuk mkp terus untuk amistartop nah saya pakai ini amistartop untuk ini sama juga fungisida ya fungisida jadi untuk fungsi fungisida ini biar buahnya lebih berbobot ya sama juga nutrisi untuk pembuahan biar berbobot terus untuk daun biar kokoh ya maksudnya biar hijau sempurna ini ini daunnya biar hijau sehat gitu ya nah terus untuk gibropanen ini gibropanen saya pakai juga untuk gibropanen fungsinya meningkatkan panjang malai jumlah gabah per malai jadi maksudnya ngebunurkun atau biar lebih berbobot gitu ya untuk takarannya 10 liter air ini satu kantong ini isinya satu gram ya satu saset ini saya pakai tanki yang 10 ini 14 liter cukup satu tanki saja saya memang kalau untuk 14 liter itu harusnya satu saset setengah tapi saya cukup saja satu ini ya karena sudah dicampur sama ini untuk insect nya barusan saya sudah cek ke bagian akar ke bagian pohon ke bagian tangkai itu untuk sekarang tidak pakai ini ya memang untuk menjaga itu lebih baik penyeprean dicampur boleh karena barusan sudah saya cek alhamdulillah aman ini interval besok penyemprotan untuk insect nya itu untuk pengisida nah barusan pengisida ini umur 75 hari nah yang terpenting itu parietas padinya enaknya pakai apa gitu kan jadi meskipun selalu pakai pungisida tapi parietas padinya kalau padinya parietasnya tidak pas tetap tidak akan tumbuh hijau gitu tetap tidak akan sempurna jadi parietasnya harus benih padi dari kantong maksudnya padi beli jangan padi yang asal kobok gitu ya karena saya sudah ngalamin padi dari kobokan atau padi yang bukan beli dari kemasan itu tetap tidak akan sehat sempurna maksudnya kurang maksimal tidak maksimal gitu kan ini saya pakai padi mapan 05 ya mapan parietas mapan 05 ini memang enaknya disini mapan 05 gitu untuk air untuk air alhamdulillah disini normal jadi bisa dibuang bisa digendangi gitu ya untuk air memang kalau air di sawah kekeringan itu sulit diatur gitu ya karena ini harus di saluran air nah untuk alat spraynya saya pakai itu spray batang panjang biar saya tidak turun ke pesawahan saya dari pematang saja ini panjangnya 4 meter muter-muter jadi untuk ini cukup ya gitu oke lah sekian saja video dari saya semoga bermanfaat ada gunanya gitu ya maksudnya biasanya saya upload perontok padi tapi sekarang saya karena lagi di sawah nih lagi mau nyepray sekarang mudah-mudahan mulus rahayu berkah salamat sampai panen ya ini lokasinya Kabupaten Pangandaran daerah Kecamatan Cijulang oke salam tani udah mudahan sehat sampai saya ngarontok disini sehat padinya sehat orangnya gitu ya goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.